Hai Assalamualaikum Oke guys di video kali ini aku akan berbagi tutorial ke kalian gimana cara membuat figura biodata bayi nah disini kita akan menggunakan aplikasi visualab untuk teman-teman yang belum punya aplikasi ini kalian bisa download di Playstore nah untuk bahan-bahan dan atau gambarnya kalian bisa download di link deskripsi nanti aku taruh Nah kita buka dulu aplikasinya nah tampilan awalnya itu bakal seperti ini untuk new textnya kita hapus kemudian kita ubah ukuran kita klik yang ini nah kemudian kita ambil yang image size terus kita atur Nah kita bikin image size-nya 2100 kemudian yang di sebelahnya ini kita bikin 200 eh 2790 Oke klik Oke nah kemudian kita klik tanda plus lanjut kita ambil from gallery nah untuk gambar-gambarnya yang ini akan aku taruh di link deskripsi nanti kalian tinggal download aja nah kita ambil yang gambar yang ini kemudian diatur kemudian lanjut kita klik yang tanda plus lanjut kita tambahkan yang ini kemudian kita bentuk kita ambil yang bulat nah kita sesuaikan kita taruh di sini nah kira-kira kayak gini nah kemudian nah kemudian kita Scroll ke bawah bagian disininya kita tebalkan nah kayak gini kemudian kita ubah warnanya jadi warna putih eh terus kemudian kita ubah jadi warna putih nah untuk bagian yang disininya kita kurangi nah kira-kira kayak gini nah bagian disininya kita kurangi aja nanti kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian Nah kalau punya aku yang kayak gini ya kemudian kita atur nah terus lanjut kita checklist kemudian kita klik tanda plus terus terus kita ambil from gallery kita Scroll kebawah terus kita pilih gambar anak bayinya nah kita bentuk bentuk terus kita ambil yang oval terus kita checklist nah kita atur kita taruh ke sini oke nah lanjut kita ambil yang bagian play kayak gini terus kita kebawahkan nah jadinya rapikan kira-kira kayak gini kemudian lanjut kita tambahkan lagi takut tanda plus kemudian kita ambil from gallery nah kita ambil bannernya yang ini terus kita checklist nah terus kita atur kemudian lanjut kita tambahkan nama kita klik tanda plus kemudian kita pilih teks kemudian kita lanjut kita ubah font kita klik yang icon A kita geser terus kita ambil yang font nah disini karena fontnya udah aku download untuk teman-teman yang belum ada font-font yang seperti ini nanti kalian bisa nanti kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya cara menambahkan font di aplikasi TV solat nanti kalian bisa tonton yang belum tahu ya Nah kita ambil yang fontnya ini ini nanti sesuaikan sama keinginan kalian kalian mau pakai font yang apa Nah untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan sedikit kita gini kita geser kayak gini oke nah kira-kira ini dan misalnya kalau seandainya tulisannya terlalu rapat Nah kita geser kita ambil yang spasinya nah kira-kira kayak gini terus kita kemudian kita tambahkan nama nama panjangnya nama kepanjangannya terus kita ubah font terus kita atur Nah kita ubah warna fontnya fontnya yang ini aja kita pakai oke nah kemudian lanjut kita tambahkan tangka layarnya terus lanjut kita klik tanda plus kemudian film galeri ambil yang ini me me te selamat menikmati selanjutnya kita tambahkan teksnya selanjutnya kita tulis disini nama orang tuanya terus kita ubah ya fontnya warna fontnya untuk nah kita ambil warna yang ini ya oke terus kita agak tebalkan nah oke terus kita checklist lanjut kita ubah font nah terus kita atur terus kita salin kemudian kita salin aja kita ambil yang ini terus kita ambil yang ini selamat menikmati nah kira-kira kayak gini kalau misalnya udah selesai kita klik yang titik 3 di samping kemudian kita export kemudian kita klik yang kemudian kita klik yang save to gallery oke nah segitu aja videonya semoga bermanfaat jika kalian menyukai video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe dan see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye 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 bye